Di masa depan, manusia hanya bisa hidup hingga umur 25 tahun. Bila ingin hidup lebih lama harus melalui kerja untuk menghasilkan waktu. Di lengan tiap orang ada timer, yang tertulis sisa waktu mereka. Yang menandakan orang itu hidupnya tinggal berapa lama. Waktu sudah menjadi mata uang. Saat makan harus bayar menggunakan waktu. Orang kaya yang mempunyai waktu yang banyak, mendapatkan keabadian. Sedangkan orang miskin berada dalam keadaan genting. Saat bangun, wil hidupnya tidak sampai 24 jam lagi. Ini kelihatannya wanita yang sebaya dengannya. Ternyata adalah mamanya. Karena umur wajar manusia itu memang hanya 25 tahun. Jadi muka semua orang akan berhenti di umur 25 tahun. Ibu anak ini hari ini akan berbagi tugas untuk kerja. Mempertahankan hidup masing-masing. Sebelum pergi ibunya memberikan Wil 30 menit. Untuk membeli sarapan. Di waktu yang sama juga mengingatkannya besok malam harus datang ke stasiun. Berikan diri sendiri sedikit waktu. Karena besok setelah membayar tanggungan rumah. Waktu hidupnya hanya tersiksa 1,5 jam. Sampai di pabrik, Wil menyadari bahwa harga kopi yang kemarin 3 menit. Sekarang sudah naik menjadi 4 menit. Dan di lantai, ada lagi mayat yang sudah mati. Wil bertanggung jawab untuk memproduksi kotak besi untuk menyimpan waktu. Batasan waktu. Setelah pekerjaan hari itu selesai. Wil seperti biasa, mengambil gajinya yang dalam bentuk waktu. Tetapi waktu yang dibagikan hari ini. Tidak sampai 24 jam. Kasirnya berkata, hari ini tugas sudah dinaikkan. Wil tidak mencapai target. Wil yang frustasi datang ke bar. Temannya si Borel berkata, bar ini kedatangan seorang orang kaya. Di pergelangan tangannya tertulis 100 tahun lebih. Wil menyampirinya dan dengan baik hati mengingatkan. Bahwa si Henry bisa menjadi sasaran. Suara itu baru saja terdengar. Beberapa perampok waktu masuk. Semuanya langsung kabur. Wil pun membawa Henry kabur. Keduanya berlari ke sebuah bangunan yang ditelantarkan. Orang kaya berkata bahwa dia benar-benar datang ke daerah miskin. Untuk mencari mati. Karena dia sudah hidup selama 105 tahun. Wil melihat lengan dirinya tersisa 18 jam. Belum juga marah. Orang kaya ini berkata. Kebenaran yang menyeramkan. Bila tidak menaikkan harga barang. Memastikan kematian. Semua orang akan hidup selamanya. Bila semuanya tidak mati. Kenapa semua orang ingin tinggal di sana. Keesokan paginya. Wil yang terbiasa dengan melihat lengannya. Tiba-tiba mempunyai waktu 116 tahun. Dan di jendela ada sebuah pesan yang ditinggal. Jangan menyanyiakan waktuku. Ternyata orang kaya itu diam-diam memberikan waktunya. Kepada Wil. Dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri. Dia duduk di jembatan. Hingga waktunya habis. Dan jatuh ke bawah. Wil yang mendapat sejumlah waktu yang sangat besar. Yang pertama kali dilakukan adalah menemui temannya si Borel. Lalu memberikannya waktu 10 tahun. Setelah itu membeli sekuntum bunga dan ke stasiun untuk menjemput ibunya. Tetapi ibunya tidak muncul tepat waktu. Dia yang merasa kejanggalan. Langsung dengan cepat berlari ke arah mobil itu datang. Ternyata harga transportasi itu naik menjadi 2 jam. Dan mamanya hanya tersisa 1,5 jam. Jadinya hanya bisa berlari pulang ke rumah. Tidak lama kemudian. Ibu anak itu bertemu di tengah jalan yang panjang. Wil mengulurkan tangannya. Tetapi sedetik sebelum mereka berpegangan. Waktu mamanya telah habis. Dan akhirnya mati dengan begitu saja dipelukan Wil. Wil yang terluka pun bersumpah. Harus membuat orang kaya yang buat peraturan waktu itu. Membayar semuanya. Keesokannya. Dia menyewa sebuah mobil dan pergi ke daerah orang kaya. Baru saja sampai di tempat itu dia menyadari. Keserakahan dan kemiskinan membatasi imajinasi seseorang. Karena baru saja melewati jalan itu sudah menghabiskan waktu 1 tahun. Setelah melewati banyak hal. Akhirnya Wil sampai juga. Di tempat orang kaya. Tetapi dia merasa seperti tidak di tempatnya. Karena orang lain kelihatannya sangat tenang. Hanya dia yang terbiasa dengan lari. Di waktu yang sama, administrator menemukan mayat Henry. Dan di sekitar CCTV. Melihat ada Wil. Dan mereka memastikan bahwa Wil telah membunuh Henry. Dan mencuri waktunya. Mereka pun langsung segera menyebar untuk menangkapnya. Di sini Wil datang ke tempat judi. Dan kebetulan duduk di depan Filipe. Filipe adalah bos bang waktu. Sekarang sudah berumur 110 tahun. Dia menggulung bajunya. Rupanya dia masih ada waktu 9860 tahun. Baru saja sebentar sudah taruhan 50 tahun. Wil pun juga mengikutinya taruhan 50 tahun. Filipe menambah 200 tahun lagi. Dia harus menghancurkan semuanya. Untungnya dia yang menang. Di saat waktunya tinggal 3 detik. Dan sekarang Wil menjadi orang kaya yang bisa hidup ribuan tahun. Filipe sangat menikmati penampilan Wil. Dan memperkenalkannya ketiga wanita cantik. Yaitu ibu mertua, istri dan anak. Penampilan menonjol Wil. Menarik perhatian anak Filipe yaitu Sylvia. Karena harganya yang mahal. Kemana pun Sylvia pergi pasti akan ada penjaga yang mengikutinya. Tetapi dia dari awal memang sudah hidup seperti ini. Di saat itu, administrator waktu membawa orang dan mengepung tempat itu. Wil mengatakan waktu dia yang seribu tahun itu berhasil dari kemenangannya. Tetapi administrator itu tidak percaya sama sekali. Dan langsung mengambil waktunya yang seribu tahun itu. Dan hanya memberikan dia sisa waktu selama 2 jam. Wil tidak ingin mati begitu saja. Dia mempunyai ide. Dengan menculik Sylvia. Keduanya melarikan diri ke daerah sipil. Dan di jalan bertemu dengan perampok waktu. Lalu mereka merampok waktunya Sylvia. Setelah siuman. Keduanya hanya tersisa waktu hidup setengah jam. Wil ingin mencari temannya si Borel untuk meminjam sedikit waktu. Siapa sangka, istri Borel berkata. Setelah Wil memberikan Borel waktu 10 tahun. Dia langsung mulai mabuk-mabukan. Lalu mati di dalam bar. Saat mati pun dia masih ada sisa waktu selama 9 tahun. Wil menggunakan anting-anting Sylvia. Dan menggantikannya dengan waktu 2 hari. Wil menelpon ayahnya Sylvia si Filipe. Dan meminta tebusan sebesar 1000 tahun. Waktu sedikit ini menurut Filipe. Bukanlah apa-apa. Tetapi dia tidak menyetujuinya. Karena bila waktu sebanyak 1000 tahun masuk ke daerah miskin. Maka perekonomian akan hancur. Mengetahui ayahnya yang tidak bersedia untuk memberikan tebusan. Sylvia merasa sedih. Wil memutuskan untuk melepasnya. Dan di saat itu. Sylvia menembaknya tanpa ragu-ragu. Dua orang itu pun mengaburkan diri lagi. Di adegan selanjutnya. Sebuah mobil menabrak ke dalam bank. Sylvia membawa Wil untuk merampok bersama bank ayahnya. Dan mengambil waktu yang sangat banyak dan membagikannya ke orang miskin. Karena mereka sudah merasa cukup. Dengan sistem waktu yang tidak manusiawi. Siapa sangka perampok waktu. Belum juga mengubah hidup orang miskin. Mereka sudah disakiti. Waktu yang dalam jumlah besar memasuki wilayah orang miskin. Bank pun dengan cepat. Menaikan kurs dan harga barang di wilayah itu. Orang miskin berjuang untuk memenuhi kebutuhan lagi. Wil akhirnya mengerti. Waktu yang mereka rampok itu. Tidak bisa mengubah sistem waktu. Kecuali mereka mempunyai waktu yang lebih banyak. Keesokannya. Sylvia inisiatif menemui ayahnya untuk mengaku salah. Di saat orang-orang tidak siaga. Wil menyulik Filipe. Mereka datang ke suatu tempat. Di dalamnya ternyata ada sebuah. Berankas yang berisi waktu selama sejuta tahun. Filipe berkata. Meski waktu sejuta itu memasuki wilayah miskin. Tetap saja tidak bisa mengubah apa-apa. Paling banyak dua generasi. Akan diklasifikasikan ulang. Wil tidak berpikir akan seperti itu. Dia memberikan waktu sejuta tahun itu kepada seorang gadis di wilayah miskin. Di saat itu administrator pun datang. Dia mengarahkan pistol. Wil berkata tidak perlu repot-repot. Karena dirinya dan Sylvia. Hanya tersisa waktu hidup satu setengah menit. Setelah mendengarnya. Administrator itu. Menundukkan kepalanya sesaat. Waktunya sendiri juga tinggal 5 detik. Ternyata dia sibuk mengejar Wil. Hingga lupa mengambil waktunya hari ini. Saat itu pun Wil menyadari. Di mobilnya administrator pasti masih ada waktu. Setelah berlari. Mereka untungnya sempat mengisi kembali waktunya sebelum detik terakhir. Dan dia memeluk Sylvia untuk terakhir kalinya. Selanjutnya. Banyak orang miskin melewati perbatasan dan masuk ke wilayah orang kaya. Sedangkan Sylvia dan Wil membawa pistol. Dan memasuki bank yang lebih besar. Film selesai.